Oke halo semuanya selamat datang di channel ini, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari anime Shangri La Frontier Nah kali ini kita bakal memasuki chapter ke 136 Tapi sebelum kita ke pembahasannya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu sebanyak yang ingin semakin semangat dalam mengupload video Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasi loncengnya supaya gak ketinggalan video Terbaru dari channel ini Dan diingatkan kali ini mimin videonya sudah bisa dimonetize Jadi buat kalian yang mau bantu bisa jangan skip iklannya ya Ya kalau gak donasi jangan minimal jangan skip iklan Oke sudah langsung aja kita ke pembahasannya Melanjutkan pertempuran turnamen global game competition Kali ini kita mau memasuki pertempuran selanjutnya di ronde sebelumnya Kita sudah lihat Nonem atau Pencilkon berhasil mengalahkan Lukas dengan strategi di luar Nalarnya ya Kali ini kita lanjutkan guys Diawali Lukas yang merasa kesal karena kalah Ia mengatakan kalau gamenya rusak Nah ini biasa alasan ya guys Siapa yang sering main PS Kalau kalah alasannya sticknya rusak Atau gamenya yang sesat ya Sylvie dan Johnson yang melihat itu pun segera menenangkan si Lukas ini guys Dan berkata untuk merelakannya Selanjutnya Megumi mengatakan lawan selanjutnya adalah Alex Saat aku menanyakan ia seperti apa Megumi menjawab dia tipe player yang mengenakan hero dengan skill jarak jauh Dan dia juga merupakan player terbaik sebelum Sylvie bergabung di tim mereka Sebelum bertandingan Nonem mau menanyakan beberapa hal tentang Alex ini Dilansisi di tim Starren nampak Alex tidak ada Malah dia berada di bangku penonton sedang menggoda cewek cantik guys Emanglah kenadah Rata-rata tim mereka gak beres guys Lukas yang melihatnya segera menyaretnya untuk kembali Dan disini ia nampak sedih Harus berpisah dengan cewek itu Tapi dipikirannya mungkin ini ide bagus untuk menunjukkan kemampuannya di depan cewek manis ini Wah gak beres ini guys Kemudian ia bertekad memenangkan pertandingan ini demi si cewek itu Selain itu ia berkata pada Lukas kalau ia sudah memikirkan cara mengalahkannya Pertandingan kali ini Nonem menggunakan karakter yang sama yaitu Clockfire Dan Alex menggunakan karakter bernama Pesiborglod Tapi hal mengejutkan terjadi di mana Alex ini menggunakan karakter V lain Nampaknya ia ingin menyesuaikan melawan Nonem Ronde pertama pun dimulai Di lain sisi nampak Kay yang berada di tempat lain melihat pertandingan Nonem melalui streaming di ponselnya Ia kesel lantaran Amane atau ponselkon mengalahkan Lukas terlalu cepat di ronde itu Seharusnya ia bisa mengulur lebih lama lagi guys Tapi ia memujinya dapat mengalahkan pro gamer itu Di lain sisi tim Kay nampaknya tidak bagus dan tambah gelisah Ia bisa lebih cepat selesai jika mereka kelah Nah buat kalian yang enggak tahu ini kayak sedang buru-buru ya Untuk menyelesaikan permainan turnamen mereka Karena ia pengen ikut GGC untuk lawan si Sylvie Tapi gara-gara kendala Ia harus main di turnamen lain guys Kembali ke pertempuran Nampak Nonem yang meledakkan para NPC dan memanfaatkannya Tapi nabaknya Alex yang hanya menghancurkan bangunan sekitar dan menahan diri Menyerang NPC guys Dia jadi nahan diri enggak menyerang NPC padahal dia ini vilain Justru saat sepasang NPC terancam ia menyelamatkannya guys Pertempuran ronde pertama habis dan berhasil dimenangkan oleh Nonem dengan mudah Mereka baru udah bingung apa yang dipikirkan oleh Alex ini Hmm strategi apa yang bakal dikeluarkan oleh Alex ya Ronde kedua pun dimulai Alex mengatakan ia mengakui kalau dirinya tidak bisa bertarung sepenuhnya sebagai vilain Saat cintanya melihatnya Tapi semua bukanlah hal buruk untuk itu juga Karena aku cukup positif kalau skillnya tidak setara dengan Ya cukup positif kalau skillnya si Clockfire ini gak setara dengan Alex Akhirnya ia menemukan Nonem dan melesat ke arahnya Ia melemparkan serangan pisau ke arah Nonem Tapi sayang sekali saat mengenai targetnya pisau itu salah sasaran Dan ternyata itu adalah bom yang menyerupai Nonem Lukas yang melihatnya kesal lantaran ia tidak belajar darinya sebelumnya Ya kemungkinan karena ia bermain-main dengan cewek itu terus Selain itu Alex bingung kenapa ada banyak NPC di bangunan ini Dan tiba-tiba Ledakan dasyat dari bangunan itu membuat gedung hancur Ditambah Nonem mengeluarkan ultimate skillnya Sandaku yang melihatnya berkata seharusnya ia memberikan tambahan waktu agar kayak dapat bermain Ultimate skillnya bukan cuma satu guys Tapi tiga ya Alhasil ledakan dasyat itu mengalahkan Alex Dan ronda kedua hanya berakhir 4 menit saja guys Penonton yang melihatnya kesal dan ngarep ada seorang yang dapat mengalahkannya Waduh Kukira pemain dari starin yang kedua ini bakalan OP atau mempunyai skill khusus Tapi ternyata kalah begitu saja guys Ya mungkin karena ia belum meluarkan potensi 100% Gara-gara di depan ceweknya Mungkin itu kekurangannya Ya Ya seperti gak serius ya Melawan si Nonem ini Wah aku kira bakal epic tapi ternyata bakal mudah dikalahkan oleh Nonem ini Dan disini alasan kenapa Nonem harus mengakhirinya dengan cepat Dan menghancurkan bangunan-bangunan beserta semua NPC yang ada di dalam bangunan itu Atau mereka akan berlari-larian Jadi kalau gak cepat-cepat NPC ini bakal lari-lari guys Dia harus mengatur itu dengan tepat Atau kalau tidak itu gak akan bekerja strateginya Selain itu jika ia menunjukkan celah Mereka akan membalikkan seketika Dan kita tahu lawannya adalah yang terkuat Sylvia Goldberg Pencilcon sudah melihat video pertempurannya dan mengetahui seberapa hebatnya dia Dan dia berkata tidak yakin dapat memenangkan satu pun ronde darinya guys Jadi ia harus meluruh waktu selama mungkin di ronde 1 dan 2 Tapi walaupun tidak bisa menang bukan berarti ia mengibarkan bendera putih begitu saja guys Mulai sekarang Sandaku dan Nonem harus meluruh waktu Dengan total sekitar 40 menit Masing-masing pemain 20 menit melawan Sylvie guys Sebelum pertandingan dimulai Nonem dengan cerdas menuju host dan interview Meminjamik dan berkata kembar tonton Ia adalah Nonem pemain Clockfire favorit kalian Ia mengulur waktu memanfaatkan itu guys Disini Sylvia nabak menyadari tindakan dari Nonem Yang berusaha mengulur waktu lantaran Kay belum muncul Ya selama Sylvia bisa melawan Kay Ia tidak mempermasalahkannya Tapi membuatnya bermain dengan penuh sepertinya mereka meremehkan kita Ucap salah satu member Starline Dengan sisi nabak Sandaku yang akan meminum energi drink Megumi pun menanyakan alasannya Sandaku menjawab teorinya Efek Levine akan paling efektif setelah 30 menit setelah meminumnya Bukan saat meminumnya Melanjutkan ke pertandingan Nambaknya Sylvie yang memasuki arena Dan seorang penonton pun ramai guys Berharap ia mengalahkan Clockfire Sylvie menggunakan karakter Meteor Sang Shouting Star melawan Nonem Clockfire Bagaimana pertandingannya See you in next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax